Tidak semua orang mau dan mampu melakukan hal yang ada di video ini Jadi gak harus diikutin, enjoy dan nikmati aja coy videonya Yaudah and hello guys, apa kabar kalian semuanya coy? Semoga baik-baik aja dan jaga selalu kondisi kalian, jangan sampe sakit oke? Dan so pasti kembali lagi bersama Piki dan juga Dede Bunci Iya jadi kita kali ini mau melakukan profitan, ini sebelum event dimulai ya Gue mau profitan yang simple-simple dulu, yang dimana tugasnya kali ini cuma nge-plan aja Ya kita akan beli sih terus plan terus ya 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 kalian bisa lihat aja deh ya Jadi gampang banget, yang dimana kita akan membeli item yang namanya adalah Bentar, ini dia coy oke Jadi gue sudah beli untuk seednya, ini adalah seed dari Grimstone Enggak, enggak bercanda-bercanda Ya jadi gue beli item yang namanya Pepper Dan disini gue beli sebanyak 24 ribu Dan ini si Dede yang beli ya Dia itu beli 24 ribu per 480 WL Jadi untuk ratenya kurang lebih 50 per WLnya coy Oke jadi kita akan cek dulu harganya berapa sih gitu kan Kalau misalkan sekarang nih harga pasarannya di World Buy Plusnya Oke kita akan pergi ke World Buy Paper Buy Paper Nah seperti itu tulisannya Kalau nggak salah linknya itu ke ASEO ASEO apa AKEO gitu? Gue lupa coy Tapi yaudah kita ikutin aja link-linknya kayak gini Nah terus kita masuk lagi ke portal Dan masuk terus ke portal Dan masuk Ya ASEO ya Linknya ke ASEO coy Oke kita akan cek untuk harganya Buy seed rate 200 per 4 Oke kita lihat Buy seed 200 per 5 Need 50 kak Wow Oke Buy all un Un itu unready ya Unready 80 Oke sip Jadi ini ada yang cari juga 50 per WL Ini ada yang cari 200 per 5 WL Jadi untuk harganya belum berubah begitu jauh ya coy ya Oke oke mantap mantap Tapi ini sellernya Gimana ya sellernya kurang coy Disini rata-rata banyak yang mau beli Tapi sellernya dikit nih Wow mantap Jadi buat kalian yang mau farming silahkan Ini cocok banget buat pemula Pemula ya farming dari paper Karena buyernya lumayan agak banyak coy Berhubung gue sudah beli seednya Ini ya Sudah beli 20 ribuan Sebenernya kalau misalkan kalian mau ngikutin Kita tinggal bikin Dirt farm aja coy Ya dirt farmnya kita bikin lebih bagus ya Dan gue sudah nyiapin Nah jadi 24 ribu itu kurang lebih kan Kalau misalkan kita bagi 2 ribu berapa 2 ribu 650 deh ya Itu kurang lebih kita dapet 9 farm coy Dan disini gue sudah siapin Farm atau DF Dirt farm kosong Dan semuanya rata-rata 5 letter Jadi kalau bisa Kalau misalkan kalian bikin DF itu ya 5 letter ya Alias 5 huruf Biar nanti pas jualan dari farmnya itu Kita cepet lakunya coy Oke kita akan coba ke farm yang pertama ini Nah kayak gini jadi bentuknya DFnya Kita bikin aja manual sendiri ya Gue sudah nyiapin juga di belakang layar Terus samping-sampingnya dikasih plate ya Samping-sampingnya dikasih plate Tetapi kalau misalkan kalian mau beli Ini tentunya akan ngeluarin model lagi Kalau beli Gue saranin sih kalian Mending bikin aja coy Kalau mau beli kalian bisa pergi ke buy DF Buy DF itu buy the farm ya Kita coba Apakah ada yang jualan dan rate harganya sekarang berapa coy Aku gak tau nih untuk DF nih Tuh sel DF 11 Bayangin 11 biji Eh 11 biji 11 WL 1 bijinya coy 1 wordnya ya Jadi kalau misalkan kita butuh 9 atau 10 Kurang lebih ya 110-an WL gitu kan 1 DLan Lebih baik gue saranin Kalau kalian ngikutin Dan mau coba profitan ini Mending bikin DFnya coy Lanjut Dan yaudah selanjutnya adalah Kita tinggal pindah-pindahin ya Pindah-pindahin word Eh word Seed-seed paper ini Ke farm-farm tadi Dirt farm-dirt farm ya Terus kita tinggal tanem Ejek Gitu doang tugasnya coy Beli seed Terus tanem Dan nextnya Ya nanti dulu Kita tanem dulu ya Semua ya Gue juga udah pernah bahas Bikin konten kayak gini Yang dimana kita beli seed Terus tanem Itu kalau gak salah Ke Elgrid Atau Chandelier ya Ini paper gue belum coba Makanya gue mau coba nih coy Sekaligus banyak ya Karena modalnya juga Gak terlalu berpuluh-puluh DL Gitu kan Kalau misalkan Chandelier Elgrid Kayaknya gak bisa deh 20 ribu 5 DLan itu gak bisa Ingat ya Jadi modal gue kali ini Cuma 480 WL Untuk seednya aja The farmnya Ya kita asumsikan Bikin sendiri Jadi langkah selanjutnya Kita tinggal Pindah-pindahin aja coy Seat ini ke DF-DFnya Dan gue akan lakukan Mungkin fast aja ya Videonya gue percepat coy Pindah-pindahin aja 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 coy Ya, perjuangan ya Mindah-mindahin seed doang Aduh, ketahuan banget ini Bobroknya, gerotongen Sorry, sorry Ya, jadi ini udah di last word Alias gue ini udah di word terakhir ya Ini kayaknya kurang nih coy Word terakhir nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1.600 Tapi di word-word yang lainnya Gue ngedropnya 2.800 coy Nanti sisanya kita ke last word ini Kita pindahin ya Ya, tinggal kita tanem-tanemin doang coy Easy banget ya Profitan ini Waduh Oke, jadi untuk langkah selanjutnya Gue mau nanemnya pake ayam Terus ring natur ya Sama ances hijau coy Bentar gue ambil dulu Sip, langsung kita pake ya Nah, sama gue mau pake Ini ada egg benedic gak ya Oh, apple strudel Kok egg benedic sih? Apple strudel ya Sip, gue ada 6 nih Pake aja deh Oke, jadi kalo misalkan Kita nanem Ya, nanem pake Item komplit Buat mengurang grow time Masa tumbuh itu Ya, kalian bisa lihat Untuk masa tumbuh si paper ini kan Aslinya 1 hari 5 jam Kalo gak salah coy Nah, jadi berkurang ya 1 hari 2 jam Lumayan ngurangin 3 jam coy Oke Jadi langsung aja Gue mau panen dulu semuanya Semua ini Kurang lebih ada berapa? 9 word ya Save Let's go I'm dying for you I'm dying for you I'm dying for you Tell me why you left me bleeding Love, love, why Some of you still in my head Someone can save me Bloodshot eyes Can't sleep I'm running in my bed Even the drugs don't faze me I don't think you understand I gave you everything I had When this shit go wrong And now you got me wondering Why Why you let me die alone inside I I died for you I cried for you I tried for you Tell me why you left me bleeding I died for you I died for you I cried for you I cried for you Tell me why you left me bleeding I died for you I cried for you I tried for you Tell me why you left me bleeding I died for you I cried for you I tried for you Tell me why you left me bleeding Yo, jadi sudah gue tanam semua Dan ini gue langsung time skip ya Jadi langsung jadi si paper-paper farmnya ini Kita coba ke salah satu farm nih Yang pertama Nah, jadi sudah ready harvest semua Jadi gampang banget Kita tinggal tanam doang Terus tunggu satu hari Berapa? 5 jam ya Untuk masa tumbuh si paper ini Dan kalau udah ready gini Ya tinggal kita jual aja coy Dan gue punya informasi menarik nih ya Gila sih Jadi awalnya kan pas beli seed Itu gue di rate harga kurang lebih Untuk seednya kan 50-an per WL ya Dan juga untuk farm ready-nya itu Kurang lebih di 80-90 WL Satu farmnya Tetapi sebelum gue record ini Gue cek lagi ke world buy plusnya Dan sekarang harganya kurang lebih Untuk ready ya Farm dari paper ini Ya, kurang lebih harganya sekarang Di atas 100 WL Alias di atas 1 DL coy Oke, gue mau ngecek lagi Gue kurang percaya coy Jadi gue akan cek lagi Nama world buy plusnya itu Nge-link ke ASEO ya Nah, kalian bisa masuk Terus ikutin link Terus kita masuk ke buy paper Oke, sekarang kita cek dulu Harga ready berapa Sell unready 100 WL Unready-nya 100 WL coy Wow Bentar, kita akan pantau dulu Untuk harga farmnya Yang ready-nya berapa ya Oke, ini unready 95 Coy GG sih Unready 195 Ini buy unready 85 ya Tadi sih untuk harganya 110, 120 Gila sih Gak tau manip Gak tau bener real Dan sekarang kayaknya Udah back normal Paling enggak Untuk ready-nya 100 WL coy Untuk satu farmnya Kayaknya kalau misalkan Gue jual 105 Atau 110 Bisa deh Kalau gitu gue akan cari dulu Buyer-nya Gue mau cari Buyer yang satu orang Itu langsung beli semuanya Alias 99 farmnya itu Dibeli Gitu coy Dan ini ada orang Yang nge-spam Need 40 WL Katanya ready Gue tanya Rate-nya berapa You have how many WL Oke, gue punya 9 107 katanya Wow Gue kuef Langsung aja kita sikat ya Aduh anjir Langsung ketemu cowok Buyer-nya ya Oke, kita ambil key Terus pull dia Nah Eh, salah Sorry, 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 sorry Kalau mau ngecek ya Oh, langsung nge-trade dia Wow Wow Langsung trade ya Dia nggak mau ngecek-ngecek Katanya capek Anjing Oke, kita langsung trade aja Hmm Nice Kayaknya kalau 110 bisa coy Swear 110 bisa Oke, gue udah drop nih DLWL gue disini Ini tadi hasil jual farm yang pertama Kita langsung ke yang kedua Aduh anjir coy Kayaknya aku salah deh ya Jual segini Eh, tapi yaudah lah Kayaknya sih udah profit anjir Kita nggak boleh tamak ya Profit itu nggak boleh tamak anjing Ingat ya Kalau udah profit udah Nggak apa-apa Tapi kalau misalkan Kemungkinan bisa Lebih cuan ya Kenapa nggak anjir Tapi yaudahlah anjing Aku musik coy Aku sampe stress ya Gila sih Ini profitan the best banget coy Wow Oke, ini untuk farm yang ketiga Moga aja dia Nge-put 7DL ya Jangan coy anjing Oke, gue akan penjualan dulu semuanya nih Gue akan fast aja ya videonya ya Sampai jumpa Lanjut Ya, jadi ini dia coy Profitnya Gue sudah jual ke 99 worthnya Dan gue lupa ngasih tau 9 worth Kenapa kok bisa 9 worth sih Oke, jadi satu farmnya itu Gue nanam fullnya 2645 seed Jadi kalau 24.000 seed Ya, dibagi satu farmnya 2645 seed Ya, gue dapet kurang lebih 9 farm ya Sisanya ini coy 195 nih sisanya Ini bisa gue jual 3 WL Bisa coy Dan untuk hasil penjualannya Untuk farm paper Yaitu 963 WL Ya, 9 DL coy Oke, jadi kalau misalkan Gue kurangin dengan model Modalnya 480 WL Gue profit 483 WL coy Easy banget gak? Easy ya Jadi untuk Simpelnya Profitan dari ini tuh Kalian cuma beli seed aja Terus kalian bikin DF Bikin dirt farm ya Gue saranin kalian bikin dirt farm coy Tapi kalau misalkan Modalnya sama 24.000 gitu ya Dengan harga 480 WL gitu Kalian beli 9 farm DF Harganya 11 11 x 9 99 ya Jadi kalau beli DFnya ya Tinggal tambah aja 99 480 Tambah 99 Ya, modalnya 579 WL Terus juga kalau misalkan Kita mau beli jasa plan Ya, ke ward jasa gitu ya Jadi biar orang yang nge-planin Plan itu kurang lebih Harganya berapa sih? 5 WL ya 5 x 9 45 WL Jadi kalau misalkan Kita semuanya gak kerja Alias kita beli jasa Setelah gue hitung-hitung ya Modal 480 WL Untuk 24.000 Terus Dirt farmnya Kurang lebih 99 WL Untuk 9 ward Terus juga nge-plannya Kurang lebih 45 WL Untuk 9 ward Jadi jumlah modal Kalau kita gak kerja sama sekali Yaitu 624 WL ya Dan kita jual dengan Total hasil 9 DL 63 Berarti kan masih profit coy Wow Amazing Profitan ini Sangat keren ya Anjing Enak banget coy Ini cocok banget sih Buat para pemula-pemula Gitu ya Ataupun apa ya Yang gak mau capek-capek Ribet-ribet nunggunya Soalnya kan kita nunggu Cuma paling sehari doang Ya, sesuai sama Ini coy Grow time-nya si paper ini Kalau misalkan Elger kan 3 hari Kita nunggunya ya Oke, gimana menurut kalian Apakah ada yang Udah nyoba Profitan ini Atau bahkan ada yang Modalinnya Sampai Beratus-ratus Ward gitu Kalian bisa sharing-sharing Di kolom komentar ya Atau kalian punya counter Dari Profitan ini coy Kalian bisa sharing-sharing Aja di kolom komentar Dan Ya, kalau misalkan Kalian ngikutin Hati-hati Soalnya apa Harga dari setiap item Di Growtopia itu Setiap harinya akan Berubah-ubah coy Jadi di-reset dulu ya Untuk harga-harga item Yang mau kalian lakukan Untuk profitan Oke, sekali lagi Ini gak Mesti kalian tiru coy Profitannya Kalian nikmati aja Tonton Atau kalian ambil ilmunya Terus kalian bisa terapkan Di item-item lain Kayak gitu Soalnya kan farmable Masih banyak ya Selain paper Masih banyak banget Oke, makasih banyak Buat kalian yang udah Nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa kalian Bayar parkirnya Dengan cara kalian Like, komen, dan share Video ini ke teman-teman kalian Dan Sampai ketemu di next video Tara-ra-ra-ra Dadah Anjing suara gue abis Cok Sub indo by broth3rmax